Linsuan juga bangun pagi-pagi dan membawa murong kingcheng, ruo bingshan, dan naga merah keluar dari restoran untuk mencoba peruntungan. Dalam kata-kata naga merah, wilayah Tianan bukanlah wilayah biasa dan bisa dikatakan sangat misterius. Mungkin para pejuang ini memiliki harta di tangan mereka. Linsuan juga keluar dengan sikap ini. Ini karena di masa lalu, ada beberapa harta karun yang tidak dikenali oleh pejuang biasa dan bahkan dianggap sebagai barang biasa. Namun di mata seorang ahli sejati, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Linsuan juga berjalan di jalan bersama dua wanita cantik. Dia bahkan tidak melihat kios di kedua sisinya. Namun, kekuatan jiwanya telah menyebar dengan cepat. Selama masih ada harta karun, dia pasti tidak akan melewatkannya. Eh, ini. Tiba-tiba, Linsuan menghentikan langkahnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman karena menemukan sesuatu yang istimewa. Kayu tulang putih, bahan yang sangat istimewa. Itu adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Red Lotus Armor. Linsuan hanya menemukannya sedikit di benua Tianwu. Dia tidak menyangka akan menemukannya di wilayah Tianan. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Saya tidak menyangka akan menemukan kayu tulang putih tidak lama setelah saya keluar. Linsuan sangat bersemangat. Sekarang dia telah menyempurnakan setengah dari armor teratai merah. Kekuatannya sangat jelas. Oleh karena itu, dia berharap untuk menyempurnakan semua armor teratai merah, dan kayu tulang putih ini adalah kuncinya. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya. Anak nakal, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus? Melihat senyum Linsuan, naga merah bertanya. Benar, ini memang sesuatu yang bagus. Linsuan menganggup dan berjalan ke depan. Akhirnya, dia berhenti di sebuah warung di sebelah kanan. Berapa banyak ini? Saya menginginkannya. Linsuan menunjuk ke benda seperti tulang di tanah dan berkata. Pemilik kios adalah seorang pria muda dengan rambut pendek berwarna merah menyala. Matanya awalnya tertutup, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Linsuan, dia membuka matanya. Ketika dia melihat Linsuan, Murong King Cheng dan Luo Bing Shan, dia tercengang. Lalu, matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Kamu mau ini? Pemuda berambut merah itu melirik ke arah kayu tulang putih di tanah. Ya, Linsuan menganggup. Sebutkan harga Anda. Senyuman di sudut mulut pemuda berambut merah itu semakin lebar saat mendengar hal tersebut. Meskipun dia tidak tahu benda seperti tulang putih apa yang ada di tanah itu, menilai dari nada bicara pihak lain, sepertinya benda itu kaya dan sombong. Tentu saja, dia harus memanfaatkan orang kaya seperti ini. 30 juta batu roh dan teknik budidaya tingkat setengah bumi, kata pemuda berambut merah itu dengan cepat. Mendengar ini, kelopak mata para seniman bela diri di sekitarnya melonjak liar. Mereka memandang pemuda berambut pendek seolah-olah sedang melihat orang idiot. 30 juta batu roh untuk satu set manual budidaya peringkat setengah bumi. Anda berani meminta harga seperti itu? Bukan sekadar meminta harga selangit. Seolah-olah dia ingin memakan seseorang hidup-hidup. Menurut mereka, pihak lain pasti tidak akan menyetujui harga tersebut. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Sejujurnya, harga tersebut tidak terhitung mahal untuk kayu tulang putih asli. Oleh karena itu, ketika dia mendengar harga ini, dia hampir mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dibandingkan dengan kayu tulang putih, batu roh dan panduan budidaya tingkat setengah bumi bukanlah apa-apa baginya. Baiklah, saya setuju dengan harga Anda. Mari kita buat kesepakatan, kata Lin Suan acu tak acu seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Apa? Apa aku salah dengar? 30 juta batu roh dan panduan budidaya peringkat setengah bumi. Ini sungguh jumlah uang yang mengejutkan. Tidak hanya itu. Tidak apa-apa jika ditukar dengan harta karun, tapi apa itu tulang putih. Mereka terlihat seperti sampah. Mengapa ada orang yang membelinya? Mungkinkah orang ini salah menilai? Siapa yang tahu? Dengan statusnya, 30 juta batu roh dan manual budidaya peringkat setengah bumi mungkin bukan apa-apa. Jadi bagaimana jika dia salah menilai? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat iri dengan kemurahan hati Lin Suan. Pemuda berambut merah juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap pihak lain akan menyetujuinya begitu saja. Mungkinkah tulang putih ini benar-benar harta karun? Dia sangat bingung. Dia sama sekali tidak tahu benda apa ini. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu memang sebuah harta karun. Jika tidak, pihak lain tidak akan mengeluarkan harga setinggi itu untuk membelinya. Orang harus tahu bahwa harga ini disebutkan begitu saja. Dia sama sekali tidak menyangka hal itu akan berhasil. Lin Suan hendak membayar ketika pemuda berambut merah dengan cepat menyela. Tunggu, aku berubah pikiran. Apa katamu? Lin Suan menghentikan apa yang dia lakukan dan mengerutkan kening. Aku bilang, aku berubah pikiran. 30 juta batu roh dan panduan budidaya tingkat setengah bumi terlalu murah. Aku ingin menaikkan harganya. Kalau tidak, aku tidak akan menjual tulang putih ini. Mendengar ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Sepertinya orang ini ingin menaikkan harga. Kerumunan di sekitarnya juga mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Orang ini sungguh kejam. 30 juta batu roh dan manual budidaya peringkat setengah bumi tidaklah cukup. Dia ingin menaikkan harga. Bukankah dia takut mati karena makan berlebihan? Apa yang kamu tahu? Pihak lain langsung setuju. Ini berarti tulang putih itu pasti sebuah harta karun. Bodoh sekali jika dia tidak menaikkan harganya sekarang. Namun, pria itu sepertinya bukan orang yang bisa dianggap enteng. Jangan lupa bahwa dia sangat sombong saat muncul kemarin. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia bertanya dengan dingin, berapa harga yang kamu inginkan? Ini kasus khusus, tapi menurutku Anda mampu membelinya. Mata pemuda berambut merah itu berbinar. Lalu, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Aku menginginkannya. Aku ingin dia menemaniku semalam. Pemuda berambut merah menunjuk ke arah Murong King Cheng dan berkata. Biarkan dia menemaniku semalaman. Lalu, berikan aku 30 juta batu roh dan panduan budidaya tingkat setengah bumi. Tulang putih ini milikmu. Apa? Orang ini sebenarnya mengajukan permintaan seperti itu. Dia adalah orang yang memiliki semangat yang sama. Saya tidak menyangka pria itu memiliki selera yang bagus. Aku sangat iri. Gadis berbaju ungu itu benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Dia bahkan lebih cantik dari peri. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kata-kata pemuda berambut merah menyebabkan keributan di kalangan seniman bela diri di sekitarnya. Seluruh jalan dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Wajah Lin Xuan menjadi gelap sepenuhnya. Matanya bersinar karena niat membunuh. Murong King Cheng adalah wanitanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempunyai gagasan tentangnya, apalagi membicarakannya seperti itu. Wajah Murong King Cheng juga dingin. Sebagai putri kecil dari keluarga raja, dia belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya. Jika dia menghadapi situasi seperti itu di luar, dia akan menamparkan pihak lain sampai mati. Namun, mereka sekarang berada di kota kuno Desolation Selatan. Apalagi Lin Xuan masih punya misi. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Namun, Lin Xuan tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Cepat berlutut dan minta maaf. Tarik kembali perkataanmu tadi. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Lin Xuan berkata dengan dingin. 1352. Apa? Aku tidak tega berpisah dengannya. Pria berambut merah itu tertawa. Bukankah itu hanya seorang wanita? Aku hanya bermain, tidak pergi. Paling buruk, aku akan mengembalikannya padamu setelah bermain. Hahaha. Jika Anda tidak setuju, jangan pernah berpikir untuk mengambil tulang ini. Pemuda berambut merah itu sangat sombong. Meski permintaannya terbilang tidak masuk akal, ia tidak takut sama sekali karena aturan konvensi gelap dan terang menyatakan bahwa perkelahian tidak diperbolehkan selama konvensi berlangsung. Siapapun yang bertarung akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Apalagi dia datang terlambat, jadi dia tidak melihat kedatangan Lin Xuan kemarin. Tentu saja, dia tidak tahu identitas Lin Xuan. Prediksinya bagus, tapi sia-sia. Mendengar ini, Lin Xuan benar-benar kehilangan kendali atas niat membunuhnya. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan aturan konvensi. Dia maju selangkah, dan kaki kanannya dengan cepat menendang ke depan. Tendangan ini sangat mendadak dan sangat kuat. Itu membawa kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh yang kuat. Ledakan. Lengan kanan pemuda berambut merah itu meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Tulang-tulangnya hancur berserakan di tanah. Ah. Pemuda berambut merah itu berteriak dengan ganas, menutupi lukanya dengan ekspresi seram. Anda berani menyakiti saya. Sejujurnya, dia sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil tindakan. Kita harus tahu bahwa kota kuno sunyi selatan memiliki peraturan bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di kota. Aturan ini seperti hukum surgawi yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Tapi sekarang, seseorang benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya. Kamu mati. Pemuda berambut merah itu meraung dengan gila. Melanggar peraturan kota, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri terlebih dahulu. Suara linsuan sedingin es. Seperti dewa pembunuh, kaki kanannya ditendang lagi. Kamu berani. Pupil mata pemuda berambut merah itu mengecil. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan. Saat berikutnya, dia meraung dan mundur, ingin menghindar. Namun, tendangan linsuan terlalu cepat. Seperti kilat, lengan kiri pihak lain langsung meledak lagi. Bang. Kabut berdarah lainnya, bau darah yang menyengat memenuhi udara. Tidak. Pemuda berambut merah itu berteriak, matanya penuh ketakutan. Dia takut, sangat takut. Karena kekuatan pihak lain lebih kuat darinya, dan sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan peraturan kota. Apalagi saat melihat tatapan pihak lain, hatinya bergetar. Matanya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada milik Skyblade. Saya salah. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Tolong ampuni saya. Pemuda berambut merah mulai memohon ampun. Meminta maaf. Lin Suan mencibir. Anda salah orang. Mendengar ini, pemuda berambut merah buru-buru merangkak ke arah Murong King Cheng dan mulai bersucut. Saya pantas mati. Saya buta. Mulutku murahan. Tolong. Aku mohon. Lepaskan aku. Huh. Murong King Cheng mendengus dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Jika bukan Lin Suan hari ini, tetapi orang lain, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, Murong King Cheng memandang Lin Suan. Jelas dia akan mendengarkan Lin Suan tentang masalah ini. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat. Suara Lin Suan dingin. Anda akan membayar untuk kata-kata Anda. Setelah mengatakan itu, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meletus. Merasakan aura ini, pemuda berambut merah itu gemetar. Dia tahu bahwa pihak lain ingin membunuhnya, jadi dia hanya berhati-hati. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Penegak tidak akan membiarkan Anda pergi. Ledakan. Namun, yang menjawabnya adalah tendangan yang sangat menakutkan. Kepala pemuda berambut merah itu tiba-tiba meledak seperti semangka. Daging dan darah berceceran di mana-mana, berceceran di wajah orang-orang di sekitarnya. Mayat tanpa kepala yang sedang duduk bersilapun terjatuh dengan suara keras. Lalu, Lin Suan menginjaknya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan bau darah yang menyengat langsung menyebar. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani membunuh seseorang di jalan, dan dengan cara yang begitu kejam. Apakah dia tidak mengetahui aturan konferensi gelap dan terang? Gila, dia gila, dia sebenarnya berani membunuh seseorang di jalan. Anak itu sudah mati, meskipun identitasnya istimewa, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sombong, dia terlalu sombong. Kemarin, mereka mengira dia sudah sangat sombong. Mereka tidak menyangka dia menjadi lebih sombong hari ini. Dia benar-benar membunuh seseorang di jalan. Semua orang menjadi gila. Mereka memandang Lin Suan dengan wajah penuh keterkejutan. Kepala pemuda berambut merah itu meledak, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan percaya bahwa seseorang berani membunuhnya di jalan tanpa ragu-ragu. Murong King Cheng menghela nafas. Namun, melihat profil samping Lin Suan, hatinya terasa hangat. Dia tahu semua ini karena dia. Alasan mengapa Lin Suan melanggar aturan konferensi gelap dan terang adalah karena dia peduli padanya. Oleh karena itu, tidak peduli bahaya apapun yang ada, dia akan menghadapinya bersama Lin Suan. Ekspresi Lin Suan dingin, dan niat membunuh mengelilingi tubuhnya. Pihak lain berani mempunyai ide tentang Murong King Cheng. Membunuhnya seperti ini terlalu mudah. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil kayu tulang putih di tanah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat berikutnya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama orang-orangnya. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba bubar, dan sekelompok seniman bela diri yang mengenakan baju besi hitam dengan cepat bergegas mendekat. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota kuno Desolation Selatan? Suara yang keras terdengar, mengintimidasi semua orang. Ini adalah tim penegak hukum kota kuno Desolation Selatan, yang digunakan untuk menjaga stabilitas seluruh kota kuno. Biasanya, mereka tidak akan melakukan apapun karena tidak ada yang berani melanggar aturan kota kuno Desolation Selatan. Ini adalah pertama kalinya, jadi mereka sangat marah dan memutuskan untuk menghukum orang yang melakukannya. Nak, apakah kamu membunuhnya? Pemimpin tim penegak hukum adalah seorang pria parubaya. Mata dinginnya menatap Lin Suan. Di matanya, ada jejak niat membunuh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan anggota tim penegak hukum pun tidak akan memiliki niat membunuh. Paling-paling, mereka akan marah. Namun, niat membunuh di mata pihak lain memang sulit untuk dipahami. Padahal, jika itu adalah sosok generasi tua, mereka pasti bisa memahaminya. Karena itu sangat normal. Orang yang meninggal adalah murid Asura Hall. Meskipun pria parubaya ini sekarang menjadi anggota tim penegak hukum, dia dulunya berasal dari Asura Hall. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat Lin Suan membunuh seorang murid Aula Asura, dia memiliki niat membunuh. Saya membunuhnya. Lin Suan mengangguk, tanpa ekspresi. Bagus kalau kamu mengakuinya, teman-teman. Bawa dia pergi. Pria itu berkata dengan dingin. Namun, Lin Suan mengerutkan kening, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku membunuhnya? Saya tidak perlu tahu. Saya hanya perlu tahu bahwa Anda membunuh seseorang dan melanggar aturan Kota Kuno Desolation Selatan. Menurut aturan, saya perlu menangkap dan menghukum Anda. Suara pria itu terdengar dingin dan tanpa ampun. Kerumunan di sekitarnya terkejut, dan banyak orang yang bingung. Mereka tidak mengerti mengapa kata-kata pria itu penuh dengan niat membunuh. Tidak mungkinkan. Bahkan jika anak laki-laki itu membunuh seseorang, dia adalah murid dari penjaga ketiga. Masuk akal jika tim penegah hukum tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. Apa yang Anda tahu? Orang yang meninggal adalah murid Asura Hall, dan kapten tim penegah hukum, Huo Cheng, dulunya berasal dari Asura Hall. Katamu dia tidak punya niat membunuh. Apa, kapten Huo Cheng dulunya dari Asura Hall? Saya benar-benar tidak tahu. Seribu tiga ratus lima puluh tiga. Sepertinya anak itu akan kurang beruntung. Meskipun dia adalah murid dari penjaga ketiga, kota kuno angin selatan memiliki peraturan yang ketat. Siapapun yang melanggar peraturan akan dihukum. Dan anak ini membunuh seseorang di jalan. Ku rasa dia akan dihukum berat. Ya, mungkin budidayanya akan lumpuh. Semua orang berdiskusi. Pada saat ini, dua seniman bela diri lapis baja hitam keluar dari tim penegah hukum dan dengan cepat menangkap Lin Suan. Lin Suan berteriak dengan dingin, Pergilah. Demi tim penegah hukum, saya tidak akan membunuhmu. Jika kamu berani memprovokasi saya lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan dan membunuh kalian semua. Dia bukan anggota sekte naga hitam, jadi dia tidak keberatan saat ini. Yang lain takut dengan balai penegakan hukum, tapi dia tidak. Oleh karena itu, kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat bergegas ke depan. Sesaat kemudian, kedua seniman bela diri penegah hukum itu terpaksa mundur. Lin Suan menahan diri. Kalau tidak, keduanya akan terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Beraninya kamu. Ini adalah kota kuno kehancuran selatan. Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak boleh sombong di sini. Kapten Huo Cheng berteriak dengan dingin. Teman-teman, jatuhkan dia dengan sekuat tenaga. Segera, tim penegah hukum di belakangnya bergegas menuju Lin Suan. Orang-orang ini sangat berkuasa. Mereka semua adalah yang mulia surga ke-8. Pada saat ini, mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya tidak melihat apa yang sedang terjadi. Namun, meski mereka tidak dapat melihat jejak tim penegah hukum, orang-orang ini sangat terkejut. Sudah berakhir, anak ini benar-benar membuat marah tim penegah hukum. Dia terlalu sombong. Meskipun dia adalah murid penjaga ketiga, dia tidak boleh sombong. Kali ini, dia pasti sudah mati. Huh, dia masih terlalu muda. Ini pertama kalinya dia ke sini. Dia pasti tidak tahu aturan kota kuno Desolation Selatan. Iya, dulu ada juga anak-anak muda jenius yang sombong dan susah diatur. Mereka mengira bakat mereka luar biasa dan tidak peduli dengan aturan di sini. Tetapi pada akhirnya, mereka lah yang kurang beruntung. Bukan hanya budidaya mereka yang akan dilumpuhkan, namun mereka juga tidak akan pernah ditempatkan pada posisi penting oleh Sekte Naga Hitam. Hehehe, lebih bagus lagi kalau orang ini kurang beruntung. Siapa yang memintanya sombong kemarin? Huff, bahkan jika dia berhasil menghindari penegah hukum, Allah Asura tidak akan melepaskannya. Orang-orang itu adalah sekelompok orang gila. Lupakan murid dari pelindung ketiga, bahkan jika itu adalah pelindung ketiga, Allah Asura mungkin akan menjadi gila dan membunuhnya. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan mencibir. Mereka semua percaya bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Sebab, situasi di lapangan sudah berubah drastis. Lebih dari selusin ahli bela diri tim penegakan hukum bergegas menuju Lin Suan seperti kilat, tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Tangan mereka seperti baja dingin saat mereka dengan cepat meraih Lin Suan, ingin menjatuhkannya. Namun, Lin Suan memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya saat dia dengan santai mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Pa! Penegak hukum di depannya langsung terlempar. Itu semudah menamparkan lalat. Bang! Tubuh penegak hukum itu berputar 360 derajat di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Giginya patah semua. Dan ini masih ditahan oleh Lin Suan. Kalau tidak, tamparan itu sudah cukup untuk meledakan kepala penegak hukum. Dan setelah orang ini, selusin ahli bela diri tim penegakan hukum yang tersisa semuanya dikirim terbang. Orang-orang ini datang secepat kilat dan pergi lebih cepat. Masing-masing dari mereka seperti bola meriam saat mereka mendarat dengan keras di tanah. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin dan tercengang di tempat. Tim penegakan hukum sebenarnya dikalahkan. Dan mereka semua terlempar dalam sekejap. Tapi, bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak percaya. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa menjadi tim penegakan hukum kota kuno Desolation Selatan semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, lebih dari selusin yang mulia tingkat ke-8 sebenarnya dikirim terbang dalam sekejap. Ini sangat sulit untuk mereka percayai. Mungkin, hanya ahli bela diri paling elit yang mampu melakukan hal ini. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Ini karena mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan jelas tidak lebih lemah dari Namong Hao, Bluthen, dan yang lainnya. Sebelumnya, semua orang takut karena identitasnya, tetapi sekarang berbeda. Pandangan orang-orang ini berubah karena mereka menyadari bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Bahkan jika dia bukan murid penjaga ketiga, dengan keberanian dan wawasannya, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Semua orang tercengang. Dilihat dari kekuatannya, dia jelas merupakan yang mulia tingkat ke-9. Hanya yang mulia tingkat ke-9 yang dapat mengirim tim penegakan hukum terbang dengan mudah. Para ahli bela diri tim penegakan hukum yang dikirim terbang berjuang untuk berdiri, tetapi tubuh mereka sangat kesakitan. Bahkan ada aura dingin yang mengalir di tubuh mereka, membuat mereka tidak mampu mengumpulkan kekuatan roh. Teknik macam apa ini? Semua orang memandang Lin Suan dengan ngeri. Kamu berani memukul tim penegakan hukum. Anda sedang mendekati kematian. Ketua tim penegakan hukum, Huo Cheng, memasang ekspresi galak. Pada saat berikutnya, dia meraum dan mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya, dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Tinju harimau mengaum. Telapak tangan Huo Cheng berubah menjadi harimau ganas, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ini dengan cepat menyelimuti Lin Suan, ingin menghancurkannya. Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Segera, sosok Kiong Ki muncul. Tak hanya itu, tubuh Kiong Ki juga diselimuti aura biru yang sangat dingin. Kiong Ki meraum marah dan dengan tubuhnya yang besar, bertabrakan dengan tinju harimau di depannya. Penerbangan. Retakan. Kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan seluruh lengan Huo Cheng. Uff. Tubuh Huo Cheng terlempar dan menabrak gedung di belakangnya. Lengan kanannya tergantung lemas di sisinya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan kapten tim penegakan hukum bukanlah tandingan Lin Suan. Anda. Huo Cheng memegang lengan kanannya dan memandang ke depan dengan ngeri. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu menakutkan hingga dia bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Siapa kamu sebenarnya? Ekspresi Huo Cheng sangat ganas saat dia mengertakkan gigi dan bertanya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menanyakan siapa aku sekarang? Lin Suan mencibir, lalu mengeluarkan token hitam. Penjaga ketiga. Ketika Huo Cheng melihat gambar di token itu, pupil matanya mengerut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya ada hubungannya dengan penjaga ketiga. Memikirkan hal ini, keringat dingin mulai menetes ke seluruh tubuhnya. Ceroboh. Dia terlalu ceroboh. Sebelumnya, ketika anggota Surahol terbunuh, dia kehilangan akal sehatnya dan tidak bertanya tentang penyelidikan, apalagi mencari tahu identitas pihak lain. Sekarang, tampaknya segalanya akan menjadi sulit. Belum lagi identitas pihak lain, tim penegakan hukum tidak bisa menjatuhkannya hanya berdasarkan kekuatannya. Mereka bahkan tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Lin Suan memandang tim penegakan hukum yang meratap di tanah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Murong King Cheng dan yang lainnya, ayo pergi. Kelompok itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Huo Cheng merasa cemas. Dia menginjak kakinya dan ingin menghentikan Lin Suan, tapi dia tidak berani. Namun, dia tidak bisa membiarkan Lin Suan pergi begitu saja. Kita harus tahu bahwa Lin Suan membunuh orang di jalan dan melanggar aturan kota kuno Desolation Selatan. Tim penegakan hukum harus menangkapnya. Jika dia tidak melakukan apapun, dia pasti akan dihukum oleh atasan. Namun, dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, jadi dia berada dalam dilema. 1354 Namaku Hua Wu Feng. Aku tinggal di penginapan abadi mabuk. Jika ada yang tidak senang denganku, suruh mereka datang mencariku. Kata Lin Suan, lalu pergi bersama Murong King Cheng dan yang lainnya. Di belakang mereka, Huo Cheng membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa menghentikan Hua Wu Feng. Jika mereka naik, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Kapten, apakah kita akan melihat anak itu pergi? Penegak hukum lainnya bangkit dari tanah dan berkata dengan enggan. Mau bagaimana lagi? Apakah kita akan menangkapnya? Hua Cheng mendengus. Lupakan saja, orang itu bukanlah orang yang bisa kita macam-macam. Ayo laporkan ini pada atasan dan biarkan mereka menanganinya. Setelah itu, wajah Hua Cheng menjadi gelap saat dia membawa para penegak hukum pergi. Setelah petugas pergi, seluruh jalan menjadi gempar. Terkejut, itu terlalu mengejutkan. Ada seseorang yang membunuh seseorang di jalan dan tidak dihukum. Tak hanya itu, aparat penegak hukum pun tak bisa berbuat apa-apa. Ini jelas merupakan pertama kalinya sejak konferensi cahaya gelap diadakan. Hua Wu Feng ini terlalu menakutkan. Aku tidak menyangka dia sekuat itu. Iya, dia jelas setara dengan para keajaiban hebat itu. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus di konferensi cahaya gelap ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di ruang VIP di Drunkan Immortal Inn. Dua orang tua, seorang pria parubaya, dan seorang wanita parubaya berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Di samping mereka, ada seorang pelayan cantik menunggu mereka. Tuan-tuan, cobalah tes spiritual dari Drunkan Immortal Inn. Kualitasnya paling tinggi. Kalian dari Surahol, jangan hanya berkelahi dan membunuh. Duduklah dan minum teh saat kalian punya waktu luang. Wanita parubaya itu tersenyum sambil menuangkan teh. Ternyata tiga lainnya adalah tetua dari Aula Shuro. Orang-orang ini memiliki rambut merah dan aura liar terpancar dari tubuh mereka. Tampaknya mereka telah mengembangkan teknik yang sangat mendominasi untuk mengubah warna rambut mereka. Penatua Siugu, Penatua Siuda, dan Penatua Siumu. Silakan minum teh. Pria parubaya dan kedua tetua mengambil teh spiritual, mencicipinya, dan mengangguk. Benar, teh roh dari penginapan abadi mabuk memang memiliki kualitas terbaik. Pria parubaya, Penatua Siugu, sedikit mengangguk. Namun, pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar, diikuti oleh sebuah suara. Tetua, ini buruk. Kabar buruk. Suara itu terdengar sangat mendesak. Mendengar itu, wanita parubaya di ruang VIP mengerutkan kening, dan wajah ketiga tetua Asura Hall lainnya tenggelam. Di antara mereka, Penatua Siugu berteriak, untuk apa kamu panik? Mengapa kamu membuat keributan tanpa alasan? Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa Asura Hall mereka dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berguna. Namun, murid di luar tidak pergi. Dia masih berkata dengan cemas, tetua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Baru saja, kakak senior Luo Ji yang dipukuli sampai mati di jalan. Apa? Mendengar kata-kata itu, ketiga tetua Aula Asura tidak bisa lagi duduk diam dan segera berdiri. Aura mengamuk langsung meletus dan meledak ke segala arah. Untungnya, sebagai restoran terkemuka, Drunken Immortal Inn memiliki formasi pertahanan yang kuat yang mampu memblokir Aura. Kalau tidak, Aura ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh restoran hingga rata dengan tanah. Masuk dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Ekspresi Penatua Siu Gu dingin. Ya. Segera, murid Asura Hall dari luar memasuki ruang VIP, berlutut di tanah, dan segera melaporkan. Baru saja, seseorang bernama Hua Wu Feng langsung memukuli kakak senior Luo Ji yang sampai mati di jalan. Mengapa dia melakukannya? Penatua Siu udah bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Orang itu berlutut di tanah dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Namun, Penatua Siumu dengan dingin mendengus, tidak peduli dengan alasannya. Dia benar-benar berani memukuli seseorang dari Aula Asura kita sampai mati. Apakah penegak tidak melakukan apapun? Para penegak datang, dipimpin oleh Kapten Huo Cheng, tapi tidak ada gunanya. Murid itu dengan cepat berkata, semua penegak hukum, termasuk Kapten Huo Cheng, dilukai oleh orang bernama Hua Wu Feng itu. Apa, maksudmu bocah nakal itu bahkan melukai para penegak? Mendengar itu, ekspresi ketiga tetua Aula Asura berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong. Dia tidak hanya berani membunuh seseorang di jalan, dia bahkan melukai para penegak. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah penegak membiarkan bocah sombong itu pergi? Penatua Siugu bertanya dengan suara yang dalam. Iya, bocah nakal itu meninggalkan pesan dan pergi. Penegak tidak melakukan apapun, kata murid yang berlutut di tanah. Pesan apa? Ketiga tetua itu bertanya serempak. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Hua Wu Feng dan dia tinggal di Drunken Immortal Inn. Mengenai masalah ini, jika ada yang tidak senang dan ingin menemukannya, mereka bisa datang. Kamu mendekati kematian. Arogan. Kamu sudah keterlaluan. Ketiga tetua Aula Asura sangat marah. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani memulai pertarungan di kota kuno Desolation Selatan. Apalagi sikapnya sangat arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Asura Hall. Hua Wu Feng, kan, aku akan memberitahumu bahwa murid Aula Asura tidak semudah itu untuk dibunuh. Tidak peduli siapa dia, dia berani membunuh seseorang dari Asura Hall. Kali ini, kita akan memberinya pelajaran. Maksudmu dia tinggal di Drunken Immortal Inn. Saya ingin melihat siapa dia menjadi begitu sombong. Ketiga tetua Aula Asura tampak galak saat mereka bersiap menyerang orang bernama Hua Wu Feng itu. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pihak lain terlalu sombong. Dia telah membunuh seseorang dari Asura Hall di jalan. Jika mereka tidak turun tangan, mereka pasti akan diejek oleh Aula lain. Tangkap anak itu. Saya tidak bisa melakukannya. Apa yang dapat dia lakukan? Mereka bertiga segera pergi dan menuju keluar dengan niat membunuh. Namun, jalanan di luar sama sekali tidak tenang. Awalnya, semua orang mengira masalah ini akan selesai setelah tim penegak hukum pergi. Namun, mereka tidak menyangka akan ada perubahan lain yang akan terjadi. Sekelompok seniman bela diri dengan rambut merah darah memiliki ekspresi dingin dan niat membunuh di mata mereka. Mereka segera sampai ke jalan dan mengepung lingsuan dan yang lainnya. Saat penonton melihat sekelompok orang berambut merah darah, mereka terkejut. Aula Asura. Mereka berasal dari Asura Hall. Seni bela diri Asura Hall terlalu brutal. Oleh karena itu, rambut mereka berwarna merah darah dan mereka sangat mudah dikenali. Pada saat ini, ada lebih dari 20 murid Aula Asura yang mengelilingi lingsuan dan yang lainnya. Suasananya sangat mencekam. Pertempuran besar akan segera terjadi. Para seniman bela diri di sekitarnya menemukan tempat yang aman dan bersiap untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Beberapa dari mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka sangat terkejut. Apakah orang-orang ini gila? Beraninya mereka bertarung di kota kuno Desolation Selatan. Apakah mereka tidak mengetahui peraturan kota kuno? Seseorang bingung. Namun, orang di sampingnya berkata, Sial, saudaraku. Apakah kamu tidak tahu? Pemuda itu baru saja membunuh anggota Asura Hall di jalan. Sekarang Asura Hall ada di sini untuk membalas dendam. Itu wajar. Apa? Seseorang membunuh seseorang di jalan. Dan dia membunuh seseorang dari Asura Hall. 1355 Sial, saudaraku. Apakah kamu tidak tahu? Pemuda itu membunuh anggota Asura Hall di jalan. Wajar jika Asura Hall datang untuk membalas dendam. Apa? Seseorang membunuh seseorang di jalan. Dan dia membunuh anggota Asura Hall. Para seniman bela diri baru terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan begitu berani. Anggota Asura Hall semuanya gila. Mereka semua kejam dan tidak tega dimanfaatkan. Namun, ada yang berani memprovokasi mereka. Tidak hanya itu, Asura Hall dan Blutfinn Hall memiliki hubungan yang sangat baik karena kesamaan teknik budidaya. Membuat marah Asura Hall sama dengan membuat marah Blutfinn Hall. Blutfinn Hall adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Pemimpin divisi pertama mereka, Sue Gausou, adalah seorang maniak pertempuran. Hanya sedikit orang di generasi muda yang bisa bersaing dengan Sue Gausou. Bahkan generasi tua pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika mengetahui seseorang telah memprovokasi Asura Hall. Saya baru saja datang dari Drunken Immortal Inn. Saya mendengar bahwa ketiga tetua dari Asura Hall juga telah menerima berita tersebut dan sedang bergegas. Apa? Bahkan para tetua di Asura Hall tahu. Sepertinya ini sungguh merepotkan. Anak itu pasti sudah mati. Belum tentu. Identitas pihak lain tidak sederhana. Menurutku nyawanya tidak dalam bahaya, tapi dia pasti akan disiksa. Itu sangat mungkin. Lagipula, anggota Asura Hall semuanya orang gila. Mereka tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Namun, sebagian orang masih tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Apa kamu gila? Apakah menurut Anda mereka berani menyerang di jalan? Saya khawatir tim penegah hukum akan menjadi orang pertama yang menghancurkan mereka. Namun, banyak orang di sekitar mereka yang memiliki ekspresi rumit. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Atau apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Murid itu merasakan rambutnya berdiri tegak. Namun, seniman bela diri di sekitarnya tidak menjawab. Sebaliknya, mereka semua menghela nafas berat. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Situasi di jalan depan bahkan lebih mencekam. Anggota Aula Asura mengepung linsuan. Ekspresi mereka ganas dan mereka ingin mencabik-cabiknya. Nak, kamu berani membunuh anggota Asura Hall. Berlututlah dan terima kematianmu. Nak, patahkan tanganmu dan berlututlah di depan Asura Hall. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Kelompok seniman bela diri Asura Hall memelototi linsuan dan meraung sekuat tenaga. Mereka yang berani memprovokasi Asura Hall ku hanya bisa menebus kejahatan mereka dengan kematian. Bunuh dia, balas dendam murid Asura Hall kita. Melihat pemandangan di sekitarnya, linsuan mencibir. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Jika mereka berani bergerak, dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. Di sampingnya, naga merah berkata dengan tidak sabar, Nak, cepat bunuh lalat-lalat ini. Mereka sangat menyebalkan. Namun, pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang dari jauh. Rasanya seperti guntur, meledak di langit. Energi yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, menyebabkan telinga para penggarap di sekitarnya bergetar dan tubuh mereka bergetar. Linsuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Saat berikutnya, kerumunan di depannya bubar, dan tiga sosok dengan cepat berjalan mendekat. Ketiganya penuh dengan niat membunuh. Aura mereka muncul dan berputar di sekitar mereka. Seolah-olah mereka datang dari neraka Asura. Melihat ketiga sosok itu, para penggarap di sekitarnya menahan nafas. Mereka tahu bahwa ketiga tetua Aula Asura akhirnya tiba. Ketika para murid Asura Hall melihat ketiga sosok itu, mereka sangat gembira. Mereka berteriak, Elder, ini anak laki-laki. Dialah yang membunuh murid Asura Hall kita. Tetua, kamu harus membunuh anak ini dan membalaskan dendam kakak senior Luo Jiang. Mendengar ini, ketiga tetua itu menganggupkan kepala dengan berat. Jangan khawatir, tidak ada yang berani membunuh murid Asura Hall kita. Aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Penatua Siumu berkata dengan dingin. Penatua Siugu mengambil langkah maju dan menatap Linsuan dengan dingin. Kau lah yang membunuh murid Asura Hall kami. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Jika kamu berbicara tentang sampah itu, akulah yang membunuhnya. Linsuan menganggup, tidak peduli sama sekali. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Linsuan, Penatua Siugu bahkan lebih terekspos. Matanya merah, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Saat dia berbicara, dia sudah mengangkat tangan kanannya. Lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi telapak tangannya, dan aura menakutkan memenuhi udara. Dia hendak melayangkan pukulan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Penatua Siugu. Saat berikutnya, suara tenang terdengar. Elder Siugu, tolong hentikan. Ini masalah penegak kita. Mari kita tangani. Sebuah suara agung terdengar di udara. Kemudian, semua orang terkejut dan melihat ke depan. Penatua Siugu juga tercengang. Namun, saat dia melihat orang di depannya, dia perlahan menurunkan tangannya. Penatua Linghu Penatua Siugu tampak serius saat dia melihat ke arah Penatua berjubah abu-abu di depannya. Karena Penatua Linghu secara pribadi telah mengambil tindakan, tentu saja saya harus menghormatinya. Namun, pencuri kecil ini membunuh murid Asura Hol kita di jalan. Saya harap Penatua Linghu akan memberi kita penjelasan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Penatua Linghu sedikit mengangguk. Jangan khawatir. Kota Kuno Desolation Selatan memiliki aturannya sendiri. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan Ketua Aula pun harus mematuhi aturan tersebut. Karena dia telah melanggar peraturan, dia harus dihukum sesuai. Anda Asura Hol dapat yakin tentang ini. Karena pihak lain mengatakan demikian, ketiga Ketua Aula Asura tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Mereka memimpin murid-murid Aula Asura ke samping dan mengawasi dengan tenang. Meskipun mereka tidak bisa membunuh pihak lain dengan tangan mereka sendiri, mereka masih bisa melampiaskan amarahnya dengan melihat pihak lain dihukum dengan mata kepala sendiri. Penatua Linghu berbalik dan menatap Lin Suan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu Hua Wu Feng. Bukan aku yang melakukannya. Ini aku. Lin Suan masih terlihat tenang, seolah dia tidak peduli dengan hukuman yang akan datang. Melihat ekspresinya, mata Penatua Linghu berkedip karena sedikit keterkejutan. Namun, tak lama kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Meskipun Luo Jianglah yang memulainya dan mempermalukan orang-orang di sekitarmu, kamu tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, hukuman ini terlalu berat untuk Luo Jiang. Namun, karena kamu telah melanggar aturan Kota Kuno Desolasi Selatan, kamu harus dihukum sesuai dengan itu. Oleh karena itu, kamu harus membayar 50 juta batu spiritual sebagai kompensasi. Selain itu, kami akan membawamu pergi dan mengurungmu selama tiga hari sehingga kamu dapat merenungkan tindakanmu. Kompensasi. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum dan menyipitkan matanya. Cara pihak lain menangani sesuatu di luar dugaannya. Di sisi lain, orang-orang di Asura Hall tercengang. Penatua Linghu, apa yang kamu katakan? 50 juta batu spiritual. Tiga hari kurungan. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Dia membunuh murid Asura Hall kita di jalan. Bagaimana ini bisa menjadi satu-satunya hukuman? 1356. Orang-orang dari Aula Asura tercengang. Penatua Linghu, apa yang kamu katakan? 50 juta yuan. Dia akan dihukum selama tiga hari. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Dia membunuh seseorang dari Asura Hall di jalan. Bagaimana itu bisa menjadi satu-satunya hukuman? Kita harus melumpuhkan seni bela dirinya dan mengeluarkannya dari Sekte Naga Hitam. Sejujurnya, orang-orang dari Asura Hall tercengang, terutama ketiga tetua. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mereka tidak menyangka para penegak akan membuat keputusan seperti itu pada akhirnya. Bukankah ini tamparan di wajah Asura Hall? Para murid Sekte Naga Hitam di sekitarnya tercengang. Mereka tidak percaya dengan hasil hukuman tersebut. Ekspresi Penatua Siuda juga suram. Dia berkata dengan dingin, Penatua Linghu, jika saya ingat dengan benar, hukuman karena membunuh seseorang di jalan di hutan belantara selatan adalah melumpuhkan budidayanya dan mengeluarkannya dari Sekte Naga Hitam. Saya tidak tahu apakah saya salah. Penatua Siugu mendengus dingin. Elder Linghu, apakah ini penjelasan yang Anda berikan kepada Asura Hall? Lelucon yang luar biasa. Kemudian, para murid Aula Asura menatap pemandangan di depan mereka dengan marah. Melihat sikap Aula Asura, ekspresi Penatua Linghu juga menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, bolehkah saya bertanya kepada ketiga tetua Aula Asura apakah Anda mengetahui identitas pihak lain? Tahukah kamu mengapa dia membunuh Luo Jiang? Mendengar itu, ketiga tetua terdiam. Sejujurnya, mereka sebenarnya tidak tahu, tapi lalu bagaimana jika mereka tahu? Mereka tidak menginginkan alasan, mereka ingin pihak lain mati. Seperti yang diharapkan, kamu tidak tahu. Penatua Linghu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Begini, Luo Jiang dari Asura Hall terobsesi dan ingin menyentuh seorang wanita di sebelah pihak lain. Pada akhirnya, dia mendapat masalah dan terbunuh. Mendengar itu, ketiga tetua Aula Asura mengerutkan kening. Apakah itu alasannya? Apa itu tadi? Jika Asura Hall menyukai seorang wanita, itu masuk akal meskipun mereka secara terbuka menculiknya. Namun, pada saat berikutnya, kata-kata Penatua Linghu mengejutkan mereka bertiga. Ini karena Penatua Linghu berkata perlahan, nama pihak lain adalah Hua Wu Feng. Dia adalah murid penjaga ketiga. Terlebih lagi, menurut perhitungan kami, kekuatannya telah mencapai surga ke-9 dari negara yang mulia. Dia bisa dikatakan sangat jenius. Apakah menurutmu orang seperti itu dapat menahan provokasi Luo Jiang? Yang mulia surga ke-9, kebanggaan surga yang masih muda, siapa di antara mereka yang tidak sombong dan sulit diatur? Selain itu, ini adalah kesalahan Luo Jiang sejak awal. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan hukumanku. Sejujurnya, ketiga tetua Aula Asura memang tercengang. Mereka tidak mengira pihak lain akan sekuat itu. Dia sebenarnya adalah yang mulia tingkat 9. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas pihak lain. Pihak lain ternyata adalah murid pelindung ketiga. Identitas ini memang sedikit rumit. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka tanpa sadar memandang Lin Suan. Namun, ketika mereka melihat senyum menghina di wajah Lin Suan, mereka langsung marah. Kemarahannya memuncak dan membakar otaknya. Aku akan mati karena amarah. Aku benar-benar akan mati karena amarah. Penatu Asiu Gu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rambutnya berdiri, dan matanya merah. Adapun dua tetua di sampingnya, mereka juga marah besar. Kamu bertindak terlalu jauh. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di Asura Holku? Mereka sangat marah. Orang harus tahu bahwa mereka mengembangkan teknik Asura. Itu sangat kejam dan tidak terkendali. Pada saat ini, mereka dibutakan oleh kebencian dan kehilangan akal sehat. Oleh karena itu, mereka tidak lagi peduli pada murid pelindung ketiga. Mereka semua menatap tajam ke arah Lin Suan. Tidak, aku tidak peduli siapa dia. Karena dia melanggar peraturan, dia harus mati. Mendengar ini, Penatua Linghu mengerutkan kening. Sejujurnya, adegan ini sesuai ekspektasinya karena pihak lain berasal dari Asura Hol. Omong-omong, dia paling takut berurusan dengan orang-orang dari Asura Hol karena mereka benar-benar gila. Mereka bukan dari Blutfinn Hall. Meskipun Blutfinn Hall terlibat dalam pembunuhan, mereka masih berpikiran jernih. Namun, begitu orang-orang dari Asura Hol menjadi gila, mereka bahkan tidak akan mengenali keluarga mereka sendiri. Belum lagi pihak lain adalah murid pelindung ketiga, bahkan jika pihak lain adalah pelindung ketiga, orang-orang ini mungkin akan maju dan bertarung dengan nyawa mereka. Karena dia tahu sifat Asura Hol, dia tentu punya cara untuk menghadapinya. Dia berkata dengan suara rendah lagi, sepertinya kalian bertiga tidak setuju dengan hukuman dari penegak. Hukuman macam apa ini? Asura Hol sama sekali tidak setuju. Penatua Siugu berkata dengan dingin. Memang, dia tidak setuju dengan hal itu. Jika dia mengakuinya kali ini, Aula Asura tidak akan mampu lagi mengangkat kepalanya di sekte naga hitam. Di sampingnya, Tetua Siuda berkata, Elder Linghu, penegak hukumu hanya peduli pada wajah pelindung ketiga. Pernahkah kamu memikirkan wajah Aula Asura? Jika kita mengaku kalah hari ini, kemana wajah Asura Hol akan pergi? Itu benar. Bukankah penegakmu bekerja sama dengan pelindung ketiga untuk menamparkan wajah Aula Asura? Wajah penatuasi umu juga muram. Memang benar, mereka tidak bisa mentolerirnya. Jika tidak ada yang tahu tentang ini, mereka akan membiarkannya kali ini. Namun, sekarang seluruh kota mengetahuinya, Asura Hol tentu saja tidak bisa melepaskannya begitu saja. Mereka harus menghukum keras pihak lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga wajah Asura Hol. Dengan cara ini, tidak ada yang berani memprovokasi Asura Hol di masa depan. Mendengar ini, Penatua Linghu menghela nafas. Aku tahu kamu tidak setuju karena kamu tidak ingin mempermalukan Asura Hol. Bagaimana kalau begini, aku akan memberi sedikit perhatian pada Asura Hol. Bagaimana menurutmu? Aku akan meminta Hua Wu Feng untuk meminta maaf kepada Asura Hol. Itu seharusnya memuaskan Anda, bukan? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget. Memang benar, dengan melakukan hal itu, mereka benar-benar telah memberikan wajah yang cukup kepada Asura Hol. Itu karena identitas dan status Hua Wu Feng sama-sama unggul. Memintanya untuk meminta maaf jelas membuat Asura Hol mendapat banyak perhatian. Namun, ketiga tetua Allah Asura sudah kehilangan akal karena marah. Mata mereka merah dan mereka tidak dapat mendengarkan apapun. Dia bisa meminta maaf, tapi dia harus berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Mendengar ini, semua orang tercengang. Bahkan Penatua Linghu mengerutkan kening. Meminta Hua Wu Feng untuk meminta maaf berarti memberikan wajah Asura Hol. Namun, memintanya untuk berlutut dan meminta maaf tidak hanya memberikan wajah Asura Hol. Ini merupakan tamparan bagi wajah pelindung ketiga. Bagaimana pelindung ketiga bisa menyetujui hal seperti ini? Namun, melihat ketiga tetua Allah Asura menjadi gila, Penatua Linghu tahu bahwa mereka tidak akan mendengarkan nasihat apapun. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas dan menyingkir. Karena Asura Hol tidak setuju dengan hukuman untuk masalah ini, maka aku akan menyerahkan kepada kalian berdua untuk menyelesaikannya sendiri. Namun, saya tidak ingin terjadi pembunuhan lagi. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Asura Hol adalah sekelompok orang gila yang tidak mau mendengarkan nasihat. Di sisi lain, identitas Hua Wu Feng istimewa, sehingga ia tidak bisa menghentikannya dengan paksa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan kepada mereka berdua untuk menyelesaikannya. Apalagi, ia yakin dengan kehadirannya, tidak akan ada kecelakaan apapun. Tidak peduli siapa yang dirugikan, itu tidak ada hubungannya dengan tim penegak hukum. Melihat Penatua Linghu menyingkir, Siu Gu dan yang lainnya mendengus. Mereka tidak mengharapkan tim penegak hukum membantu mereka. Selama mereka tidak menghentikannya, itu akan menjadi hasil yang sangat baik. Pada akhirnya, matanya merah saat dia menatap ke depan. Bocah, beraninya kamu membunuh murid Aula Asura. Hari ini, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf kepada murid Asura Hol. Berat, aku menyarankanmu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam kondisi yang buruk. 1357 Nak, beraninya kamu membunuh murid Aula Asura. Kamu harus berlutut dan meminta maaf hari ini. Berlututlah dan minta maaf. Berlututlah di depan murid Asura Hol. Nak, aku menyarankanmu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam kondisi yang buruk. Ketiga tetua Aula Asura tampak ganas seperti setan. Mereka dengan cepat berjalan maju dan mengepung linsuan. Adapun murid Asura Hol di belakangnya, mereka mengikuti di belakangnya. Adapun para penggarap di sekitarnya, mereka terus bergerak mundur untuk menciptakan ruang yang cukup bagi mereka. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Di samping mereka, mata penatua Linghu berkedip. Dia diam-diam menyalurkan energi spiritualnya. Jika situasinya melampaui ekspektasinya, dia akan segera menghentikannya. Melihat murid Asura Hol yang agresif, linsuan menoleh ke belakang dan tertawa. Berlutut dan minta maaf. Lumayan, itu saran yang bagus. Saya setuju. Apa? Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia setuju. Bagaimana mungkin? Berlutut dan meminta maaf sangatlah memalukan. Itu bahkan lebih memalukan daripada kematian. Namun, pihak lain setuju. Para tetua di Aula Asura tercengang pada awalnya. Lalu, mereka tertawa galak. Nak, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Huff, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Asura Hol. Bahkan penatua Linghu tercengang. Dia tidak berharap pihak lain akan setuju. Mungkinkah Hua Wu Feng benar-benar hanya penurut. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Karena rambut hitam linsuan terbang tertiup angin dan ekspresinya arogan. Dia berkata dengan dingin, bukan aku yang ingin berlutut. Itu kamu. Dia menunjuk ke arah orang-orang di Aula Asura. Jika kalian bertiga berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Asura Hol. Apa? Dia ingin Asura Hol berlutut dan meminta maaf. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka merasa otak mereka tidak cukup. Plot twistnya terlalu cepat. Aku tahu itu. Anak itu sombong sekali. Bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf. Arogan. Dia terlalu sombong. Dia membunuh orang-orang di Asura Hol dan ingin mereka berlutut dan meminta maaf. Sungguh biadab. Sudah berakhir. Mundur. Mundur. Orang-orang gila dari Asura Hol pasti akan menjadi gila. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Asura Hol memang sudah gila. Mereka tidak pernah menyangka pihak lain ingin mereka berlutut dan meminta maaf. Bocah. Apa yang kamu katakan? Anda ingin kami berlutut dan meminta maaf. Ekspresi Penatuasi Ugu sangat ganas, dan aura di tubuhnya sangat kejam. Kamu mendekati kematian. Penatuasi Uda mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Meskipun Penatuasi Umu tidak mengatakan apa-apa, niat membunuh di tubuhnya seperti pedang liar yang ingin menghancurkan kubah surga. Para murid Asura Hol di belakangnya juga menatap dengan marah. Selama tetua memberi perintah, mereka pasti akan maju dengan gila-gilaan. Lin Suan tidak mempedulikan Asura Hol yang akan mengamuk. Dia mencibir, Apa, Anda tidak puas dengan berlutut? Baiklah, aku akan memberitahumu kenapa aku ingin kamu berlutut. Pertama-tama, murid Asura Holmu benar-benar berani mempermalukan wanitaku. Tentu saja, dia telah melakukan pelanggaran berat. Sudah sepantasnya aku membunuhnya. Awalnya, masalah ini sudah diselesaikan, tapi kalian bertiga benar-benar datang untuk menghentikanku. Kamu telah menyianyiakan waktuku, kamu pantas mati. Apakah kamu tahu betapa berharganya waktuku? Anda sebenarnya telah menyianyiakannya. Jika bukan karena tim penegah hukum, aku pasti sudah membunuh kalian semua. Sekarang, saya hanya meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf. Aku sudah memberimu wajah, apakah Anda masih belum puas? Suara Lin Suan dingin, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Kali ini, Lin Suan tidak sengaja mencari masalah. Dia sangat marah, sehingga pihak lain harus berlutut dan meminta maaf padanya. Kamu sudah keterlaluan. Bocah, kamu terlalu sombong. Penatua Siwugu sangat ganas. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid wali ketiga? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Saya akan memberi tahu Anda cara menghormati orang yang lebih tua. Seluruh tubuh Penatua Siwuda gemetar. Ekspresi Penatua Siwumu bahkan lebih gila lagi. Dia meraung, bocah, pergilah ke neraka. Lalu, seperti sambaran petir, dia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Penatua Siwugu dan Penatua Siwuda juga pindah. Ketiganya bergabung dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Ketiganya semuanya berada di tahap awal peringkat ke-9. Pada saat ini, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan momentum mereka sangat menakutkan. Seluruh jalan diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Udara mengembun, dan semua orang merasa seperti tercekik. Yang mulia peringkat 9 adalah eksistensi yang mereka hormati. Pada saat ini, tiga yang mulia peringkat 9 menyerang, dan kekuatan mereka jelas di luar imajinasi. Seluruh kota kuno Wastelen Selatan mengaktifkan barisan pertahanan pada saat pertama. Rasasti Misterius berkelap-kelip di jalanan untuk melindungi mereka. Jika tidak, aura ketiga orang saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota kuno. Melihat barisan pertahanan telah diaktifkan, ketiga tetua Aula Asura menyerang dengan lebih ceroboh. Aura kekerasan mereka menghubungkan langit dan bumi, membentuk awan iblis besar yang menutupi langit. Bocah, pergilah ke neraka, tinju pembantaian iblis Asura. Penatu Asiumu adalah orang pertama yang menyerang, jadi dia juga orang pertama yang tiba di sisi linsuan. Seluruh lengan kanannya terbungkus dalam pola iblis yang menakutkan, dan itu memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Kekuatan mengerikan melonjak dengan tinjunya dan meledak ke depan dengan keras. Kekosongan itu hancur, dan bumi bergetar. Seluruh kota kuno Sautran Wastelen bergetar sedikit. Ini masih merupakan kondisi pertahanan dari Arrai. Kalau tidak, pukulan ini pasti akan membelah seluruh kota kuno Wastelen Selatan menjadi dua. Tinju pembantaian iblis Asura. Ini adalah teknik pamungkas dari Asura Hall. Saya tidak menyangka dia akan menggunakannya begitu cepat. Tampaknya orang-orang di Asura Hall benar-benar gila. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tinju pembantaian iblis Asura sangat menakutkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bisa menolaknya. Meskipun Hua Wu Feng itu juga yang mulia peringkat sembilan, aku khawatir dia tidak bisa menahan pukulan ini, kan? Pukulan ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak menyangka orang-orang di Aula Asura akan menggunakan teknik pamungkas mereka sejak awal. Untuk sesaat, hati semua orang tertuju pada mulutnya. Namun, wajah Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Kekuatan pukulan lawan hanya meningkat tiga kali lipat. Itu seharusnya bukan seni bela diri tingkat bumi. Bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat bumi, dia tidak akan takut sama sekali. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia mencibir dan dengan cepat mengedarkan seni naga marah di tubuhnya. Tinju naga yang marah. Lin Suan tidak menggunakan jiwa martialnya. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk melancarkan pukulan ini. Seketika, kidan darahnya melonjak seperti lautan luas, dan kekuatan mengerikan dengan cepat melonjak. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan. Ketika ia menghantam udara, ia langsung mengeluarkan oman naga yang dalam, seolah-olah seekor naga besar sedang menyerbu keluar. Ledakan. Tinju pembantaian iblis Asura milik Penatuasi Umu langsung hancur. Tidak hanya itu, kekuatan kekerasannya membuatnya terbang. Ledakan. 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 Enam rumah hancur berturut-turut sebelum Penatuasi Umu jatuh ke dalam tumpukan reruntuhan. Melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar. Mereka tidak berani mempercayainya. Mereka tidak menyangka Penatuasi Umu akan dikalahkan dalam satu gerakan. Terlebih lagi, itu dalam situasi menggunakan teknik pamungkasnya. Ini terlalu sulit dipercaya. 1.358. Ledakan. 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 Setelah menghancurkan enam rumah berturut-turut, Penatuasi Umu akhirnya roboh di tengah reruntuhan. Melihat pemandangan ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. Mereka tidak menyangka Penatuasi Umu akan dikalahkan dalam satu gerakan. Terlebih lagi, dia telah menggunakan teknik pamungkasnya. Ini terlalu tidak terbayangkan. Bahkan mata Elder Linghu menyipit, dan ekspresinya berubah serius. Sejujurnya, dia tidak mengira Lin Suan akan menang. Dia tahu kekuatan Asura Hall. Dia berpikir bahwa setelah ketiganya dari Asura Hall melampiaskan kemarahan mereka dan Lin Suan terluka, dia akan mengakhiri pertarungan pada saat kritis. Itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, dia tidak menyangka Penatuasi Umu dari Aula Asura akan dikirim terbang dalam sekejap. Itu diluar dugaannya. Yang lebih mengejutkannya adalah enam rumah yang hancur. Seluruh kota kuno hutan belantara selatan diselimuti oleh formasi pertahanan. Bahkan rumahnya pun sangat kokoh. Supremasi surga ke-9 yang biasa mungkin tidak mampu menghancurkannya. Namun kini, orang tersebut telah menghancurkan enam rumah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan orang itu. Bagaimana Hua Wufeng bisa sekuat itu? Dia mungkin sebanding dengan supremasi surga ke-9 di tingkat tengah. Kelopak mata Elder Linghu bergerak-gerak saat dia melihat ke depan. Mata Penatuasi Ugu dan Penatuasi Uda menyipit. Mereka tidak percaya Hua Wufeng bisa berhasil dalam satu gerakan. Tampaknya mereka terlalu meremehkan kekuatan Hua Wufeng. Jangan ragu. Ayo serang bersama. Penatuasi Ugu meraung. Kemudian, keduanya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tombak Asura. Aura Iblis Elder Si Ugu melonjak dan membentuk tombak hitam di udara. Tanda setan terukir di atasnya, dan itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Saat berikutnya, dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan menusuknya ke depan. Ledakan. Tombak itu sangat menakutkan. Seolah-olah itu telah berubah menjadi naga Iblis hitam. Ia meraung di udara dan menyebabkan ruang di depannya runtuh. Kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Suan. Pedang pembunuh setan. Penatuasi Uda juga mengeluarkan pedang berharganya dan dengan cepat menebaskannya ke depan. Kedua tetua itu bekerja sama. Kekuatan mereka tiga kali lebih kuat dari milik Penatuasi Umu. Dapat dibayangkan bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menahannya. Lin Suan masih mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin dan mantra naga mengamuk di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Kidan darah yang kuat melonjak dan mengalir ke langit, membentuk naga darah di langit dan dengan cepat berputar di atas kepalanya. Penatua Linghu terkejut saat melihat pemandangan yang mengerikan ini. Dia belum pernah melihat seseorang dengan kidan darah yang begitu kuat. Ini jelas di luar pemahamannya. Enyah. Lin Suan meraung sambil meninju dengan kedua tinjunya. Peng. Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar saat gelombang tak kasat mata menyebar dengan cepat ke segala arah. Tabrakan ini terlalu mengerikan, menyebabkan banyak seniman bela diri di sekitarnya mengeluarkan darah dari telinga mereka. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan pingsan karena dampaknya. Di langit, tombak Asura yang terkondensasi dari Ki Iblis hancur oleh pukulan ini, berubah menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Siugu merasa seperti disambar petir. Dadanya amruk saat dia terlempar. Di sisi lain, situasi Penatua Siuda bahkan lebih buruk lagi. Pedang panjangnya mengenai tinju lawannya, menghasilkan suara yang menakutkan. Kekuatan pantulan menyebabkan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Darah muncrat saat pedang panjangnya jatuh ke tanah. Seluruh lengannya juga hancur oleh kekuatan ini. Itu tidak rusak. Sebaliknya, ia langsung diubah menjadi daging cincang dengan kekuatan ini. Penatua Siuda memegangi lukanya dan menjerit kesakitan. Ekspresinya sangat ganas. Terkejut. Kejutan mutlak. Dalam sekejap, ketiga tetua Asura Hall terluka parah. Di depan Lin Suan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kerumunan di sekitar tercengang karena mereka tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Sudut mulut Penatua Ling Hu bergerak-gerak. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tiga tetua Asura Hall juga memandang Lin Suan dengan kaget. Ekspresi mereka penuh ketakutan. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka ini begitu kuat sehingga mereka bertiga bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Adapun murid Asura Hall di belakang mereka, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka awalnya ingin menyerang ke depan, tetapi sekarang mereka berhenti dan tidak berani bergerak. Ketiga tetua mereka telah dikalahkan, apalagi mereka. Namun, Lin Suan tidak berencana melepaskan mereka begitu saja. Orang tua, kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Berlututlah dan minta maaf padaku. Dengan itu, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan tangan penangkap naga terbang seperti naga yang marah. Tiga sinar cahaya dengan cepat menyambar ketiga tetua Asura Hall. Beraninya kamu. Enyah. Beraninya kamu menyentuhku. Asura Hall tidak akan pernah memaafkanmu. Si Uda dan dua tetua lainnya meraum dengan ganas. Mereka sangat ketakutan. Jika mereka berlutut dan meminta maaf kepada Lin Suan di depan semua orang, mereka tidak akan bisa bertahan di masa depan. Tidak hanya mereka bertiga, seluruh Asura Hall juga akan ditampar wajahnya dan menjadi bahan tertawaan. Hasil seperti itu bahkan lebih tidak tertahankan daripada dibunuh. Oleh karena itu, meskipun mereka bertiga terluka parah, mereka tidak mempedulikan hal lain saat ini. Mereka mulai membakar energi spiritual mereka dan mengeluarkan kekuatan mengerikan untuk melawan. Namun, Lin Suan bukanlah Hua Wu Feng. Dia adalah seseorang yang bisa dengan mudah membunuh artis bela diri peringkat ke-9, apalagi tiga artis bela diri peringkat ke-9 di tahap awal. Oleh karena itu, tangan penangkap naga menghantam mereka bertiga, langsung menyebarkan energi spiritual yang telah mereka kumpulkan. Segera setelah itu, tiga telapak tangan cahaya raksasa meraih ketiga tetua Aula Asura dan mengangkat mereka seolah-olah mereka adalah semut. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Penatua Linghu, selamatkan kami. Wajah para tetua Asura Hall berubah menjadi hijau. Mereka tidak lagi segila dulu. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berteriak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Asura Hall yang biasanya garang dan terkenal seperti orang gila, menjadi seperti ini. Sudut mulut Penatua Linghu bergerak-gerak. Dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dia memutuskan untuk menghentikannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan ketiga tetua Aula Asura berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Jika dia benar-benar melakukan itu, seluruh Asura Hall mungkin akan menjadi gila. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia bergegas menuju linsuan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, berhenti. Anda sudah melampiaskan kemarahan Anda. Cepat lepaskan ketiga tetua itu. Linsuan mengerutkan kening dan cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Penatua Linghu dengan tatapan yang menakutkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku berkeliling. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu bersujud bersamaku. Suara linsuan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Penatua Linghu. Dia hanya ingin menjaga keseimbangan internal Sekte Naga Hitam. Namun, mengapa linsuan mendengarkannya? Dia bukan anggota Sekte Naga Hitam. Tujuannya adalah menghancurkan Sekte Naga Hitam. Oleh karena itu, dia langsung memarahi Penatua Linghu. 1359 Linsuan mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Penatua Linghu dengan tatapan yang menakutkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku berkeliling. Aku akan tersesat, atau aku akan membuatmu bersujud bersamaku. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Banyak orang bahkan mengira mereka sedang bermimpi dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Apa yang dia lakukan? Beraninya dia memarahi Penatua Linghu. Sial! Gila! Dia benar-benar gila. Beraninya dia berbicara kepada pemimpin tim penegak hukum seperti itu. Apakah dia ingin mati? Semua orang bilang orang-orang di Asura Hall gila, tapi kenapa aku merasa anak ini lebih gila dari mereka. Semua orang kaget dan tidak percaya. Penatua Linghu bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa yang dia lakukan? Memarahinya. Wajahnya menjadi gelap ketika dia memikirkan hal itu. Bagus! 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 Nak! Aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Kamu bahkan tidak menatapku. Penatua Linghu sangat marah hingga dia tertawa. Kalau begitu aku akan melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di hadapanku. Ketiga tetua Allah Asura awalnya putus asa ketika mereka ditangkap oleh Lin Suan, tapi sekarang mereka tertawa liar. Mereka sangat bersemangat. Haha! Anak bodoh ini berani memarahi tetua Linghu. Dia pasti sudah mati. Saat berikutnya, mereka semua berteriak. Penatua Linghu, apakah kamu melihatnya? Anak ini terlalu sombong. Elder Linghu, cepat jatuhkan dia. Hukum dia dengan berat. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi, atau dia akan menjadi ancaman bagi seluruh konvensi cahaya gelap. Tangkap dia, lumpuhkan budidayanya, dan singkirkan bencana ini selamanya. Ketiga tetua Allah Asura meraung dengan ganas. Mata Penatua Linghu suram, dan pada saat berikutnya, kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Sebagai pemimpin tim penegakan hukum, budidaya Penatua Linghu berada di tahap tengah dari alam mulia surga ke-9. Dia jauh lebih kuat dari tiga tetua di Asura Hall. Pada saat ini, auranya meletus, membentuk hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu seluruh kota kuno Desolation Selatan. Dunia gelap dan suram, energi yang membuat hati bergetar dengan cepat menyebar ke segala arah. Penatua Spiritual Fox menegakkan tubuhnya. Aura di tubuhnya sangat tajam. Dia mengulurkan telapak tangan dan meraih di depannya. Gemuruh. Dia mengulurkan tangannya, dan guntur bergemuruh di depannya. Sambaran petir berjatuhan ke segala arah, membentuk lautan petir. Kekuatan petir yang mengerikan meledak, membentuk banyak binatang petir yang menari-nari di udara. Bersama dengan telapak tangan yang menakutkan, mereka langsung menyelimuti linsuan. Cruising Thunder Palem. Ini adalah keterampilan unik dari Saint, Cruising Thunder Palem. Melihat adegan ini, para seniman bela diri di sekitarnya berteriak ketakutan. Adapun tiga tetua Asura Hall, mereka sangat gembira. Cruising Thunder Palem bahkan lebih mengerikan daripada skill ultimate Asura mereka. Sekarang setelah Penatua Linghu menggunakannya, dia pasti bisa menaklukkan bocah menjijikan itu dalam sekejap. Bergegas telapak tangan guntur. Bibir linsuan melengkung dengan jijik. Saat berikutnya, dia menggeram pelan. Kilatan petir ungu putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuhnya dan dengan cepat mengembun di depannya. Mereka membentuk tinju petir berwarna ungu putih dan meledak ke depan. Begitu sambaran petir ungu putih muncul, kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Kekuatan aneh dan menakutkan melonjak dan langsung merobek lautan petir yang dibentuk oleh Rusing Thunder Palem. Apa? Kekuatan petir? Dia juga memiliki kekuatan petir. Mungkinkah dia menjadi seniman bela diri tipe guntur? Petir ungu putih. Petir macam apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Melihat linsuan diam-diam menggunakan seni bela diri tipe guntur, semua orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Kelopak mata penatua linghu bergerak-gerak hebat, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka linsuan menjadi seniman bela diri tipe guntur seperti dia. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah seniman bela diri tipe guntur? Kamu masih anak-anak. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Turun. Memikirkan hal ini, dia meraum dengan marah. Kekuatan petir di tubuhnya melonjak dan dengan cepat mengalir ke telapak tangannya, menyebabkan telapak guntur bergegas di kehampaan bersinar lebih terang. Pada saat berikutnya, tinju petir ungu putih dan rusing tander palem bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya seperti ular liar, meledak ke segala arah. Retakan muncul di kehampaan seperti cermin pecah. Bumi bergetar ketika barisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya melintas, dengan cepat melindungi seluruh kota kuno. Meski begitu, kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh kota kuno berguncang hebat. KKK. Ada suara menusuk di langit, seolah-olah logam pecah. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Kemudian, mereka membuka mulut lebar-lebar karena ngeri. Karena mereka menemukan bahwa pancaran dari tangan guntur bergegas, hanya bertahan sesaat, dan kemudian pecah dengan keras, terbelah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tinju petir ungu putih itu seperti tinju dewa petir. Itu dengan cepat menerobos rusing tander palem dan meledak ke arah elder Linghu dengan cara yang lebih kejam. Apa, bagaimana ini mungkin? Murid penatua Linghu menyusut, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Itu adalah keahlian utamanya, rusing tander palem. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Seberapa kuatkah lawannya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini karena tinju petir ungu putih di depannya telah meledak ke arahnya. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengelak ke samping dalam sekejap. Namun, dia meremehkan tinju petir itu. Saat dia bergerak, tinju petir ungu putih di langit ikut bergerak bersamanya. Tidak hanya itu, tinju itu juga berakselerasi di tengah jalan dan menghantam langsung ke tubuh penatua Linghu. Gemuruh. Petir meledak, dan energi mengerikan membanjiri sekeliling. Penatua Linghu berteriak ketika tubuhnya tersambar petir. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah Penatua Linghu. Dia adalah pemimpin tertinggi dari penegak hukum dan sangat menakutkan. Bahkan ketua Aula dari berbagai Aula harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Namun, dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Ini terlalu sulit dipercaya. Ketiga ketua Aula Asura bahkan lebih terkejut. Pikiran mereka kosong, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka berpikir bahwa dengan bantuan Penatua Linghu, mereka pasti akan mampu menundukkan anak menjijikkan di depan mereka. Namun, mereka tidak mengira dia begitu kuat sehingga bahkan Penatua Linghu bukanlah tandingannya. Wajah mereka pucat, dan harapan yang muncul di hati mereka langsung padam. Apakah mereka benar-benar harus bersujud kepada anak ini di depan semua orang? Mendengar hal itu, ketiga tetua memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mereka bahkan ingin menghancurkan diri sendiri dan mati. Namun, Lin Suan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Ketiga tangan naga hijau itu seperti tangan iblis yang menekannya dengan erat. Ketiga tetua Aula Asura tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Kesini. Lin Suan mendengus dingin. Tiga telapak tangan ringan yang membawa tiga tetua Aula Asura dengan cepat terbang. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, ketiga tetua itu ditekan ke tanah oleh telapak tangan raksasa. 1360. Mereka berlutut. Mereka benar-benar berlutut. Kerumunan berseru ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan melihat pemandangan seperti itu suatu hari nanti. Tiga tetua dari Aula Asura sedang berlutut di depan seorang pria muda. Karena kamu suka berlutut dan meminta maaf, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, mata Lin Suan berkedip. Tiga pohon palem naga hijau raksasa muncul di udara dan menekan kepala ketiga tetua itu ke tanah. Bang, bang, bang. Di bawah kendali Lin Suan, ketiga tetua Surahol tidak bisa menolak sama sekali. Mereka dipaksa berlutut dan bersujud. Saat kepala mereka menyentuh tanah, mereka langsung mengerang pelan. Kota kuno Desolation Selatan. Saat ini, jalanan sepi. Hanya suara kepala yang membentur tanah yang terdengar. Bang, bang, bang. Suaranya sangat pelan sehingga seolah mengetuk hati semua orang. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini karena pemandangan ini seperti mimpi. Ketiga tetua Aula Asura ditekan ke tanah dan mereka melakukan kota tanpa henti. Adegan ini terlalu mengejutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Para murid Aula Asura tercengang. Bahkan ketiga tetua yang ditekan ke tanah dan bersujud tanpa henti pun tercengang. Hingga saat ini, ketiga tetua tersebut masih belum percaya jika pemuda tersebut berani membuat mereka bersujud dan meminta maaf di depan umum. Ini bukan lagi soal tamparan muka. Ini adalah situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Aula Asura dipermalukan seperti ini hari ini. Mereka pasti akan mengamuk. Pada saat itu, seluruh Aula akan marah. Bahkan jika pemuda itu adalah murid penjaga ketiga, dia tidak akan mampu menahan amarahnya. Pada akhirnya, bahkan penjaga ketiga tidak akan bisa melindunginya. Gila, orang ini benar-benar gila. Di kejauhan, penatua linghu menopang tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mengetahui hal ini, Aula Surah pasti tidak akan beristirahat sampai pemuda di depannya meninggal. Ada juga Blutfinn Hall. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Surah Hall. Dia takut bahkan Blutfinn Hall tidak akan mampu menerima ini. Pada saat itu, ketika kedua Aula mengamuk, pemuda di depannya tidak akan mampu melawan. Namun, seniman bela diri di sekitarnya tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Mereka bukanlah murid Aula Surah, juga bukan anak buah penjaga ketiga. Oleh karena itu, hasil dari masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, saat ini, mata mereka merah dan gemetar karena kegembiraan. Melihat pemandangan di depan mereka, banyak orang merasakan darah mereka mendidih, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Idola, ini idolaku. Sombong, terlalu sombong. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Tiga tetua berlutut di tanah dan bersujud. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Jika suatu hari nanti aku memiliki kekuatan seperti itu, aku akan rela mati. Orang-orang dari sekte Naga Hitam ini awalnya adalah murid dari sekte Iblis. Mereka hanya memuja kekuatan dan tidak peduli dengan hubungan atau alasan. Mereka hanya memuja yang kuat, tetapi perilaku linsuan yang merajalela hari ini dan pemandangan di depan mereka telah sangat meyakinkan orang-orang ini. Dari sudut pandang mereka, seperti inilah para ahli sejati. Mereka ingin musuhnya berlutut di kaki mereka. Namun, ada juga sebagian orang yang menelan ludahnya dengan keras, seolah-olah jantungnya disambar petir. Sudah berakhir, akan terjadi gempa besar. Saya khawatir konferensi gelap dan terang ini tidak akan damai. Jika kejadian kemarin menyebar, orang-orang dari Asurahol pasti akan datang mengetuk pintu kita. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia melawan seluruh Asurahol? Kita harus tahu bahwa bahkan penjaga ketiga sendiri tidak bisa langsung memulai perang dengan seluruh Aula. Di depan mereka, tiga tetua Asurahol yang berlutut di tanah sadar kembali dan mengeluarkan jeritan tajam. Nak, beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Kamu mati, Asurahol tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Penghinaan yang saya derita hari ini, akan saya kembalikan seratus kali lipat di masa depan. Kamu sudah selesai, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan pelindung ketiga pun tidak. Tunggu saja, tunggu saja, serangan balik Asurahol akan menghancurkanmu. Ketiga tetua itu berlutut di tanah, kepala mereka tertunduk oleh tiga elemental cahaya. Mereka terus bersujud, tapi tetap saja mengaum. Jika suara bisa membunuh, mereka akan mencabik-cabik pihak lain menjadi tak terhitung jumlahnya. Di belakang mereka, para murid Aula Asurah melihat pemandangan ini dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tetua, bangun, melawan. Cepat dan lepaskan para tetua Aula Asurah. Jika tidak, saat pasukan Aula Asurah tiba, mereka akan mencabik-cabikmu. Semua murid Aula Asurah merauh marah, tapi tidak satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Itu akan menjadi masalah kecil jika mereka dibunuh oleh pihak lain, tetapi jika mereka dipaksa untuk bersujud ke tanah, mereka mungkin akan membenturkan kepala mereka ke dinding dan mati. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Hari ini, mereka bertiga akan bersujud sampai akhir. Seratus dari mereka, tidak kurang. Rambut hitam linsuan berkibar tertiup angin saat dia melihat sekeliling. Dia mengendalikan elemental cahaya raksasa di udara dan mengejutkan semua orang seperti seorang kaisar. Di kejauhan, Penatua Linghu melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Sudut mulutnya terus bergerak-gerak. Dia sekarang tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Namun, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa membiarkan hal itu berlanjut. Jika tidak, posisinya sebagai pemimpin penegak akan berakhir. Tuan Hua, hentikan. Saya mohon padamu. Kamu sudah melampiaskan amarahmu dan bersujud. Cepat lepaskan ketiga tetua itu. Kata Penatua Linghu, suaranya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka pemimpin penegak akan memohon kepada orang lain. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Sekarang kamu tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Lin Suan mencibir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Seratus kau tahu? Tidak kurang satu pun. Kelopak mata Penatua Linghu bergerak-gerak saat mendengar itu. Namun, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Dia tidak berani mengatakan apapun karena pihak lain lebih kuat darinya. Apalagi pihak lain tidak punya keraguan. Dia orang gila. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, pihak lain mungkin akan memaksanya untuk bersujud ke tanah. Penatua Siu Gu berteriak dengan marah. Nak, kamu terlalu sombong. Jadi bagaimana jika saya bersujud kepada Anda seratus kali? Selama aku masih hidup, aku akan memimpin pasukan Asura Hall dan membunuhmu. Bukan hanya kamu, tapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Ya, mereka semua akan mati. Wajah Penatua Siu da juga dipenuhi kegilaan. Terutama dua wanita jalang di sampingmu. Mereka akan mati bersamamu. Dia sangat marah karena pembunuhan ini disebabkan oleh seorang wanita. Dia tidak hanya membenci Lin Suan, tapi dia juga membenci Murong King Cheng di samping Lin Suan. Berat, bunuh kami jika kamu berani. Kalau tidak, kamu akan membayar harga seratus kali lipat. Suara ketiga tetua Asura Hall terdengar menyedihkan. Mereka terdengar seperti roh jahat, menyebabkan orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Beraninya kamu mengancamku sekarang. Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda.